Bang Anies, kalau Bang Anies jadi presiden, pembangunan apa yang mau dilakukan di Banjarmasin? Waktunya 2 menit, silahkan dijawab. Jadi, apa yang paling mendasar yang saya lihat di depan sana adalah salah satu yang paling besar itu tersebutkan adalah kerusakan ekologis. Jadi menurut saya itu harus menjadi prioritas utama di dalam mengembalikan pembangunan. Reforestasi, kemudian kita ingin agar ekonomi hijau itu menjadi prioritas di sini. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena kalau kita bicara pembangunan, jangan sampai pembangunannya dikerjakan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, tapi yang bekerja dari luar Banjarmasin dan dari luar Kalimantan Selatan, justru harus sebaliknya. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan terjadi dengan baik. Karena kita tidak menginginkan hanya kota yang terbangun, tapi juga kawasan-kawasan kabupaten. Dan kita membayangkan betapa rumitnya infrastruktur bila tidak terbangun sampai ke pusat bagi seluruh rakyat di Kalimantan. Nah, saya juga ingin sampaikan Banjarbaru dan Banjarmasin, ini intensitas lalu lintas itu cukup tinggi. Sebenarnya ini adalah salah satu kawasan yang mungkin perlu kita bangun jaringan ril kereta api antar dua wilayah ini. Apa pentingnya? Settle. Sehingga intensitas lalu lintas di sana bisa digunakan, itu salah satu contohnya. Jadi kami melihat prioritas itu. Tapi yang tidak kalah penting, ini soal ketimpangan ini serius. Ketimpangan ini bukan ketimpangan infrastruktur saja, yang paling mendasar justru ketimpangan pada pembangunan manusia. Kalimantan, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara, dan seluruh kawasan timur, tertinggal 10 tahun dalam pembangunan manusianya. Ini yang harus dikejar, karena pada akhirnya pembangunan bukan soal jalan, pembangunan tentang kualitas manusianya. Masih ada 5 detik, Bang Anies? Cukup. Cukup. Oke, tadi komitmennya dipegang ya teman-teman. Mau ada reforestasi gitu ya, pembangunan rel kereta api dan kereta api, terus pembangunan SDM itu yang jadi paling penting. Pak Anies, kemiknya perlu ditukar.